Hai namanya hutang keren tenir ini akan terjerat diri kita juga dalam lembah yang kurang diridhoi dalam Allah atau tidak diridhoi dalam Allah sesuatu yang tidak diridhoi jangan didekati jangan dilakukan Ed nanti dulu katibu tadi itu Hai kamu tak 10.000 ya Hai eh kamu harus bayar sekarang 12.000 Hai karena kamu pinjam ke saya Hai pinjam enggak gratis ada bunganya karena uang duluan maka ditambah lagi dong Hai yang agak banyak kan Hai karena maona nggak mau berurusan dengan orang yang macam beginian diturutilah keinginannya dia ditambahnya porsinya nah gitu baru paham kamu kalau uang duluan berarti kamu kan sama aja saya minjamkan uang memodalin kamu pikirkan labu kita tuh manusia punya rasa rumah sa aji rasa disini dipakai bu Hai Aji rasa maupun Aji Saka masa bodo amat bagi saya tidak pernah memikirkan silahkan bawa daripada saya kesal ngeliat mukanya ibu goblok ibu tuh dia mendoakan mudah-mudahan aja nggak selamat keluar dari sini bawa motor saya kamu kecelakaan ketabrak mobil sekur-sekur modar kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali sobat muas malam dimanapun anda berada saya doakan kalian semoga diberikan kelancaran dari segala masalah dan segala urusannya dan dimudahkan semuanya serta diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang berlimpah pada video kali ini di series ini khusnya Maona yang biasa tampil di hari Jumat untuk sobat mengulas malam kisah ini menceritakan Maona memandikan jenazah seorang rentenir seperti apakah ceritanya seperti biasanya Maona melakukan aktivitas sehari-harinya jika pagi berbelanja bersama anaknya tika ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dagangannya satu persatu sudah didapati dan semua sudah terkumpul Maona dan tika pun bergegas segera pulang karena tidak ada lagi yang dicarinya setelah di rumah merajangnya semua dirajangnya sampai masak semua dan disiapkan setelah sudah siap saat itu juga tika berpamitan kepada ibunya untuk berangkat sekolah saat tika di dalam sekolah jumpa sama teman-teman bahwa Hai temennya dia yang satu kelas ada satu permasalahan yaitu namanya Yuli Yuli memiliki orang tua yang dimana orang tuanya itu terlilit hutang pihutan kepada salah satu orang rentenir Yuli bercerita mereka kepada Wati Wati menuturkannya kepada tika betapa kejamnya rentenir itu rentenir itu saya sebut saja Ibu Tati lama kelamaan rasanya tika ini kesal juga dengan perilaku bahwa dia pinjam hanya beberapa namun harus mengembalikannya kayak gunung menumpuk jadi hari per hari itu bunga berbunga sampel kesal betul waktu itu pelajaran agama bahkan membahas tentang permasalahan riba saat itu pun Wati selaku sahabatnya tika yang duduk bersama di satu bangku sekolah dia bertanya kepada gurunya tentang hal prihal riba Apakah yang sebenarnya riba guru agama pun saya panggil guru tersebut yaitu Pak Mahmud Pak Mahmud menceritakan semua betapa ruginya orang yang meminjam riba ataupun orang yang mengelola uang riba baik yang meminjam dan orang yang meminjamkannya semuanya dapat dosa kurang dirudai Allah namun apa daya ini semua faktor dari terjadinya prihal ini adalah suatu kondisi keadaan yang memaksakan dan sampai usainya pelajaran sekolah mereka pun pulang ke rumah masing-masing saat di perjalanan Yuli ketemu dengan Ibu Tati Tika Wati Yuli berjalan bertiga saat itu Ibu Tati menghampiri Yuli menanyakan tentang prihal ibunya eh Yuli Ibu kamu kemana orang dicari-cari enggak pernah ketemu tiap hari saya datangin enggak ketemu memangnya kerja apa Ibu kamu lagi sibuk apa lagi ada keperluan Bu jawab Yuli dengan sopannya kepada Ibu Tati saat itu pun Tika dan Wati hanya mengamati perilaku apa yang dituturkan oleh Ibu Tati ingat ya tiap hari ini bertambah terus hutang ibu kamu tolong ya hari ini harus bayar dan sampai tidak kalau tidak saya ambil barang-barangnya yang bisa saya jual ya Bu nanti saya sampaikan apabila Ibu saya sudah datang saat itu pun mereka ditinggalkan oleh Ibu Tati mereka bertiga berjalan kembali dalam perjalanan sempetika menanyakan itukah orangnya yang meminjamkan uang pada Ibu kamu iya tik betapa sedihnya saya saya dijatuhkan mental saya dan harga diri saya terhadap kalian berdua enggak sopannya dia menanyakan seperti itu dengan nada yang tinggi mungkin ya bisa jadi dia karena kesal karena orang tua saya tidak bisa menyicil ya mau apa dikata situasi ekonomi keluarga saya lagi murad marit ya sabarlah ditimpali tutur kata itu oleh Tika sampai di persimpangan karena arah pulangnya berlawanan dan berbeda maka berpisahlah Yuli Tati Wati dan Tika Tika bersama Wati sampailah berjalan berduaan ke depan rumahnya Tika dan Wati pamitan namun saat Wati ini meninggalkan Tika di situ Ibu Tati marah-marah di warungnya Maona dia menagih salah satu warga yang hutang kepada dia namun belum bisa membayarnya untuk membayar cicilannya Hai saat itu didengarnya pertikaian omongan antara Ibu Tati dengan Ibu Santi eh San kamu tuh udah tiga kali saya nagih kamu nggak nyicil-nyicil ini kamu tambah ini hutang kamu inget kamu kamu bayar untuk saya enggak bisa tapi kamu beli dagangan ke Ona beli lotek kamu bisa aneh saya marahnya dirampaslah uang untuk belanja lotek itu sempet Maona hanya urut-urut dadah saja Astagfirullahaladzim Ya Allah kasar sekali di dalam hati kecilannya Maona ada apa sebenarnya yang terjadi namun hal itu bukan urusannya Maona Hai diam saja Maona sempet berlalunya Ibu Tati Maona pun memberanikan diri menanyakan kepada Ibu Santi Hai karena Ibu Santi mengawali belum bisa membayarnya karena lotek yang dipesan sama dia uangnya udah diambil dituturkannya oleh Ibu Santi kepada Maona sehingga warga tempat yang ada di tempatnya Maona pun tahu perihal yang sesungguhnya iya Maona saya itu ya hutang sih ke dia karena kebutuhan mepet dengan ragunya Ibu Santi dan rasa malunya juga menerima lotek dari Maona maafin ya Bu nanti kalau ada uang saya akan gantiin udah enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah beneran kok saya ikhlas Ridho kok Bu Santi pun berlalu Bu Wahyu melihat dari kejadian itu yang dari tadi sedang merumpi bersama Ibu Leli Hai sakses-sakses terdengar oleh Maona Ibu-ibu kurang baik mengomongin orang walaupun di mata kita Ibu Tati seorang pelaku rentenir dia juga manusia namun perilaku inilah yang dia tidak mampu menempatkan dimana baiknya dimana kurang baiknya kalau baiknya dia boleh katakan menagih ataupun apa di rumah tanpa ada seorang-orang yang mengetahui bukan seperti di umum ini sama aja dijatuhkan harga dirinya yang menghutangkan wajib menagih ataupun mengingatkan sebanyak tiga kali selepas itu tanggung jawabnya dia jadi tidak ada beban sehingga pikirannya ikhlas saja sudah saat itu pun tika ada menghampiri Hai sempat juga tika bercerita tentang prihal ketemunya Ibu Tati saat di perjalanan tika pulang ya ibu itu juga sempat waktu itu temen saya dimarah-marahin Bu dengan ada ketus menagih hutang ibunya kan ada ursanya ya Bu dengan anaknya tapi cara menanyakannya ini loh nadanya kurang enak didengar ya gitulah tika yang namanya juga manusia ada kalanya sadar ada kalanya kurang sadar atau tidak sadar kembali kepada pribadi masing-masing enggak usahlah menyelidiki ataupun mengetahui kesalahan orang lain waktu demi waktu pelanggan banyak yang datang dan salah satunya waktu itu ibu Tati datang dan memesan lotek dari Ibu Ona Hai segera mungkin Bu Ona mempercepat pembuatan loteknya sehingga memberikannya kepada Ibu Tati saat itu pun banyak orang-orang yang boleh dikatakan sempat Hai sempat memandangnya melihatnya sempat bingung juga Hai tika menghadapi ibu-ibu ini kau kenapa berbeda banget Hai karena ibu Tati yang ada sehingga membuat mereka tuh seakan-akan tidak berdaya namun hanya diam dan diam karena merasa mereka itu pada hutang kepada Ibu Tati memiliki hutang pada Ibu Tati dan butatipun tidak mau membayar pada Maona hanya mengatakan nih sama Ibu Imas-Imas kamu bayarin Hai Maona sempat bingung biaya yang membeli tapi orang lain sih bayarin jangan-jangan Ibu Imas punya juga hutang Ibu Tati Oh iya Bu rumah Imas menembalinya berlalunya Ibu Tati sempat agak malu juga Bu Imas ini ditanyai oleh Maona Hai emang kenapa Bu Ibu harus membayar belanjanya dia anggap aja itu cicilan Bu untuk hutangnya saya yang belum dibayar hari ini saya kan tadi udah bayar karena telat kemarin itu kena bunga Aduh kena bunga padahal tadi pagi saya udah bayar hari ini tapi kemarin telat bayarnya jadi kenakan bunga Hai jadi bunga berbunga Astagfirullahaladzim Ya Allah makanya Bu hati-hati Bu kasihan namanya hutang ke rentenir ini akan terjerat diri kita juga dalam lembah yang kurang diridoi sama Allah atau tidak diridoi sama Allah sesuatu yang tidak diridoi jangan didekati jangan dilakukan iya Bu kalau saya bisapun pengen segera melunasinya supaya tidak terjerat dan tidak terbebani perihal masalah ini saya juga pernah dipermalukan waktu di pasar saya belanja ketemu sama dia saya harus membayari belanjaannya dia sedangkan saya bawa uang hanya pas-pasan untuk belanjaan urusan dapur Hai sehingga sekarang bisa belanja apa-apa saya pulang dan tanah home dan tanah kosong jawa belanjaan gimana saya memasak waktu itu suami saya pun menanyakan kamu nggak masak emang kamu udah habis ya saya ceritakan apa adanya waktu itu kan masih pergi membutuhkan uang yang cukup lumayan saya sendiri nggak ada pegangan uang sehingga saya pinjem uang ke ibu Tati rentenir itu sampai saya dimarai marai oleh suami saya itu Hai makanya saya juga bertekad untuk cepat-cepat melunasinya saat itu dimulai semua perasaan yang ada dalam diri Maona ingin segera membantu ibu-ibu yang terlilit masalah hutan caranya bagaimana namun itu bukan urusannya dia hanya setelah mengingatkan dan mendoakan saja Maona pun terasa ada suatu kejanggalan saat suatu ketika itu Maona berbelanja uangnya kekurangan belanjaan di salah satu warung kebetulan waktu itu warung yang Maona belanjai ketemu sama ibu Tati sedang i pemilik warung itu punya hutang sama ibu Tati sehingga kekurangnya Maona itu dibayarin oleh ibu Tati kurangnya enggak seberapa hanya antara kurang lebih 10ribuan namun ibu Tati udahlah saya talangin dulu saya pinjamin dulu jangan buatin malu jangan pernah hutang saya jadi orang tuh sepertinya macam Maona udah bu biar aja nanti saya pulang kembali lagi juga saya akan bayarin ya udah enggak papa kok nanti tunggu di sini kalau kamu bayar Hai anggaplah saya nunggu untuk nalangin kamu dulu saat itu pun hutang pihutangnya dari si pemilik warung itu bunganya 10ribu yang diambil waktu itu sehingga Maona ngerasa sudah dibayar sama dia sudah tidak memiliki hutang saat Maona pulang ke rumah mengambil uangnya dan kembali ingin membayarnya ke warung itu ibu Tati masih menunggu disitu padahal belum berapa lama Maona membayarkan bu punten Bu ini maaf terima kasih sekali tadi saya saya hutang 10ribu ya sama ibu the head nanti dulu katibu tadi tuh Hai kamu tak 10ribu ya Hai eh kamu harus bayar sekarang 12.000 Hai karena kamu pinjam ke saya Hai pinjam nggak gratis ada bunganya Hai Maona sampai geleng-geleng kepala sempet beristighfar Astagfirullahaladzim toh saya sendiri enggak mau minjem ke ibu cuman ibu yang memaksakan ke saya namun karena saya tidak mau berurusan sama ibu punten Bu saya bukan meminjam uang sama ibu meminjam uang sama pihak pedagang Hai namun ibu pengen bunga dari saya anggap ini sodako dari saya 2000-nya dikasihlah uang 12.000 dari Maona untuk ke ibu Tati Nah gitu mau sodako ke mau apa urusan kamu yang paling kamu bayar ke saya ini lebih hanya 20% Hai kipas-kipasin uangnya Maona ngeliatin geleng-geleng aja Astagfirullahaladzim ada di zaman sekarang ini orang seperti ini Masya Allah sembari berlalunya Maona meninggalkan tempat itu sampai hati pun mencengkelnya gak kira-kira keesokan harinya tika ama Maona belanja ke pasar Hai setelah didapatinya segera mungkin Maona pulang untuk menyiapkan barang dagangannya setelah lama kemudian satu persatu pelanggan Maona pada datang untuk belanja loteknya Maona saat itu pun ibu Tati datang kembali ke tempatnya Maona ingin membeli loteknya Maona karena merasa bahwa loteknya Maona maona tuh enak murah orangnya nurut jangan-jangan pikir hatinya Maona saya tahu nih gelagat dia datang ngomong beli belanjaan ataupun beli lotek saya pasti ada sesuatu 12 Tati datang disitu ternyata dia menunggu Ibu Santi Hai begitu datangnya Ibu Santi Hai kita gila hutangnya Ibu Santi Ibu Santi bayar Hai dan Ibu Tati memesan lotek kepada Maona Hai masa lotek dan alasan ini uangnya saya pesan maona pun mengikuti apa yang dituruti daripada keinginannya Ibu Tati gerajangnya yang banyak dong uangnya kendara awal luluan Hai sedangkan makanannya kan nanti dibuatnya Ayo dong yang banyak kasihnya Hai setelah dirajangnya semua karena uang duluan maka ditambah lagi dong Hai yang agak banyak kan Hai karena Maona enggak mau berurusan dengan orang yang macam beginian diturutilah inginannya dia ditambahnya porsinya Nah gitu baru paham kamu kalau uang duluan berarti kamu kan sama aja saya minjamkan uang memodolin kamu setelah dirajang semuanya selesai diberikannya karena Maona tidak mau capek berurusan sama model beginian orang macam beginian nih Waduh ya Allah ya Rasulah sangat merugikan masyarakat sangat-sangat merugikan Hai sudah tuntas semuanya Ibu Santi pun sempat tidak enak dengan perilaku yang dilakukan oleh Ibu Tati kepada Maona Ibu Santi minta maaf kepada Maona maaf Bu atas lakuan Ibu Tati tadi udah Bu Santi Ibu Santi tuh ada urusannya sama saya kenapa Ibu Santi boleh katakan meminta maaf Ibu Santi enggak punya kesalahan kalau minta maaf maaf lah minta maaf pada Allah hari demi hari berlalunya terus-menerus kegiatan Ibu Tati bahkan banyak warga yang pinjam kepada dia jadi tumbalnya mereka semua yaitu tumbal maki-makinya dia kalau bayarnya telat kena cas bunga lagi sudah dimaki-maki bayarnya harus lebih Ya Allah Ya Rasulullah saat itu ada sesuatu hal kejadian yang yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan saat di pasar ada salah satu pedagang yang meminjam modal kepada Ibu Tati Hai pedagang itu kekurangan modal hanya membutuhkan sekedar uang 500.000 Ibu Tati memberikannya 1 juta Hai gimana kalau saya berikan 1 juta kamu pinjam sama saya 500.000 tapi saya berikan kamar kamu dengan kemudahan 1 juta Hai mikir pedagang itu tuh di bagaimana bayarnya pikirannya udah gampang jaminannya BPKB motor kamu kalau kamu nggak mampu membayar tepat waktu motor kamu sesita gimana setuju nggak tuh kamu bisa memberikan barang-barang dagangan kamu bisa banyak untuk aku bisa banyak Hai pikir punya pikir ya juga ada benernya namun karena ambisi ingin memiliki untung yang banyak maka diambillah Hai uang yang satu juta itu Hai namun ibu Tati meminta BPKB motor itu dan membuatkan surat perjanjian alih kepemilikan apabila hutang piutang yang ada tidak mampu si penghutang ini membayar tepat waktu maka motor tersebut ataupun barang jaminannya jadi miliknya ibu Tati saat itu pun terjadilah kesepakatan Hai itu tadi dengan siriangnya ngeteng-neteng BPKB masukin kertasnya gua satu juta dikasihkan Hai kepada pedagang tersebut karena itu BPKB dikasihkan satu hari kemudian Hai setelah itu butatis nang namun tiap hari butatis tetap menagih pada si pemilik hutang itu Hai terus aja tiap hari datang kebetulan waktu itu pedagang tempe tersebut Hai ada satu keperluan sehingga dia tidak dagang macet macetnya kendaraan sehingga dia bisa tidak bisa ya melakukan kegiatan untuk dagang karena ada keperluan lain kepada keluarga satu hari masih ada namanya keuangan untuk membayar hutang saat ibu dati datang ke rumahnya disamperinya dibayarnya Hai terus berlalu Hai sampai waktu itu kurang lebihnya adanya satu kejadian bahwa dirinya tidak membayar satu minggu Hai karena ada kepentingan lain urusan orang tuanya sakit Hai saat itu terjadilah perdebatan terjadinya perdebatan otot bahwa motornya harus diambil karena kamu sudah melanggar perjanjian wajib bagi saya untuk mengambil motor kamu Hai kan hutang saya tinggal berapa bukanya kan sering bayar hutang saya tidak seperti itu ya kamu udah satu minggu nggak bayar sesuai dengan perjanjian kamu udah menyepak hati hati-hati kamu tak tuntut nanti ke pengadilan nih karena pedagang tempe ini Hai kurang mengerti tentang hukum ketakutan tentang masalah hukum sehingga terpojoklah dia dan menemukan jalan buntu Hai terpaksalah dia memberikan motor tersebut nah gitu baru bener kamu enak nih ini kamu kamu minyum lagi boleh tapi jaminannya apa saat rumah kamu boleh berapa lebih rumah sakit ibu kamu Hai diam saja Hai udahlah Bu terima kasih Bu saya udah kapok Bu Hai kapok-kapok gimana nya kalau mau minyum lagi omberapa 1 juta 2 juta atau 5 juta 10 juta rumah maka kamu jaminannya gimana enggak Bu makasih Bu makasih sekali saya juga menyesal Bu hanya pinjam uang 1 juta motor saya harga kalau dijual berapa lebih dari itu sudah saya menyicil saja sudah banyak berapa uang saya yang boleh kata sudah masuk ke ibu Hai pikirkan labu kita tuh manusia punya rasa baru maksa Aji rasa disini pakai bu Hai Aji rasa maupun Aji Saka masa bodo amat bagi saya tidak pernah memikirkan yang penting aturan telah disepakati ya sudah Hai ngomong apalagi ya sudahlah Bu Ibu mau seperti itu silakan bagi saya lebih penting saya mikirkan orangtua saya saya pun mengikhlaskan silakan bawa daripada saya kesal melihat bukanya ibu goblok ibu tuh Hai sempet marah Hai dia mendoakan mudah-mudahan aja enggak selamat keluar dari sini bawa motor saya kamu kecelakaan ketabrak mobil sukur-sukur modar kamu supaya serapah pun sakit hati sakit hatinya itu keluar dari pedagang tempe itu pedagang tempe ini namanya Yusuf Hai keluar dari kata-kata itu Yusuf mengukul kesel gak kira-kira mendoakan pada Allah sebuah doa merasa orang yang teraniyaya kesel juga Hai awas kamu rasakan doa Allah ngabulkan apa yang kamu perbuat tak lama kemudian sepeninggalnya Bu Tati dari pandangannya Yusuf persis ada di perapatan karena posisi rumah sakit dimana tempat parkiran dekat dengan lampu merah saat itu Bu Tati bawa motor ngebut tidak sadar diri bahwa tuh namanya rem itu tidak ada ataupun belum Hai ada salah satu kendaraan yang berkecepatan tinggi Hai memang lampu hijau Ibu Tati menerabas merasa dirinya orang hebat pada itu lampu merah saat itu terjadilah kecelakaan sampai Ibu Tati terjatuh dan terbentur kepalanya karena dia pakai helm sempat keluar darah banyak percucuran Hai banyak hiruk-hiruk di situ menolongin dan menahan si penabrak itu mobil pun diamankan ditepikan sempat dibawanya Ibu Tati ke rumah sakit karena posisi rumah sakit dan kejadian itu dekat dibawanya ke rumah sakit Hai setelah di rumah sakit Hai karena tas yang ada tadi itu tidak terbawa hanya menyelamatkan nyawa seseorang motor mempuntas banyak yang ngambil tas itu diambil sama orang Hai motor pun nggak ngerti karena nama dari motor itu adalah namanya Pak Yusuf Hai merasa kejadian itu terdengar kencang Pak Yusuf menghampirinya dan mengamankan motornya Hai sempet Hai ribut disitu Pak ini motor ibu yang tadi kecelakaan bukan motor Bapak justru nanti saya akan ceritakan tasnya jangan diambil itu tasnya tolong Hai dompet yang ada di dalam itu terjatuh tas terbuka saat kejadian tabrakan tersebut sehingga yang ngasih tersisa adalah dompet dimana dompet itu diselipkan stnk motor itu ada dalam dompet setelah urus-urus-urus dibukalah dompet tersebut dan dikeluarkanlah stnk atas nama Pak Yusuf Pak Yusuf pun mengeluarkan KTP nya inilah nama saya ini motor saya Hai entah pikiran apa yang ada dalam pikirnya Pak Yusuf untuk mengambil haknya kembali karena gimana pun enggak enggak bakal tega dan enggak bakal ikhlas Hai motor kesayangannya lepas ke orang lain Hai tetap akan diambilnya Ibu Tati setelah diperiksa oleh pihak kekesehatan khususnya dokter tidak tertolong nyawanya namun ada satu kejadian yang aneh Hai saat lihat kondisinya Ibu Tati itu mayatnya merungkut gitu jadi si kepala itu dia seperti menekuk kebagian vagina Hai seperti berhurup U ini susah sekali untuk digerakkan haduh ini gimana ini Hai dokter pun kebingungan Hai karena si korban Hai sudah seperti itu gerakannya dibawalah Ibu Tati ke rumahnya Hai dan diumumkannya bahwa Ibu Tati telah meninggal dunia akibat kecelakaan Hai banyak hidup pikuk dari masyarakat yang merasa masih memiliki hutang pihutang Hai ada yang kegirangan ada buru-buru pengen rasa hutang ke dia untuk dibayarinya takut berkelanjutan Hai ada yang masa bodoh aja Hai saat itu telah diumumkan sempat Maona pun dapat berita bahwa Ibu Tati meninggal dunia Hai waktu itu Maona dagangan sudah habis dan berbersih semuanya Hai dan pihak keluarga meminta kepada petugas pemandi jenazah yaitu Maona agar segera dimandikan Hai saat Maona hadir menghadiri dan melihat mayat Ibu Tati kok nggak bisa digerakkan lebih nggak bisa diluruskan seperti layaknya jenazah lurus ini hanya nekuk seperti ku Hai mergang sakitnya yang didirik sama dia dan kepalanya pun masih mengeluarkan darah diambilnya Hai diambilnya oleh Maona Hai bubuk kopi Hai ditempelkannya Hai kepada bagian yang luka dengan tujuan aliran darah berhenti tak lama kemudian datanglah Ustadz Hai dan meminta bantuan kepada Ustadz untuk minta didoakan agar mayatnya ini bisa normal Hai haduh ini gimana coba-coba-coba tolong bantuin Hai diratakan kembali Hai tubuhnya ini Hai tetap saja tidak mau Hai sulit untuk bergerak sulit untuk digerakkan sekarang udah mengeras Hai ya Allah ya Rasulullah hanya pada mulas dan meminta bantuan ya Allah Hai jawab minta air Ustadz pun membacakan doa Hai dengan wiridan wiridan dan dengan ilmu yang dimilikinya Hai sesudah baca doa Hai keminta pada Allah Hai agar disempurnakan kembali seutuhnya jasad yang yang sulit untuk dirata kembali pada saat itu diusapnya Hai oleh Ma'ona karena bukan muhrimnya Ma'ona tolong Hai air ini diusapkan ketubuhnya Hai syukur-syukur kalau bisa dimasukkan ke dalam mulutnya Hai perlahan-perlahan mauna membaca doa Alhamdulillah Hai jasad almarhum mahibutati bisa rata kembali dan normal Hai saat itu juga segera dimandikan oleh Ma'ona minta bantuan masyarakat untuk menggotong mayatnya Hai di tempat pemandian Hai saat itu pun Ma'ona membaca doa dan memandikannya sangat ingin memandikannya muncullah jiwa dari almarhum ibu Tati yang meminta maaf minta ampun kepada Ma'ona atas kesalahan yang diperbuat tanpa dia Hai namun karena Ma'ona sudah terbiasa menghadapi orang-orang macam begini sebelum kamu minta maaf saya sudah memaafkan Ibu Tati minta maaflah sama Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang kamu perbuat karena kamu sudah tiada apadaya tertutuplah pintu maafmu Hai karena itulah hakikatnya daripada perbuatan seseorang Hai menangis ibu Tati merasa menyesal apa yang diperbuatkan selama ini di alam dunia dia tidak mikirin bagaimana maya orang-orang yang menderita atas perbuatannya Hai saya tuh pendosa nangis nyata henti-henti sudah Hai sampai selesainya dan di kafani serta disolati Hai tak lama kemudian dari pihak penggali kubur memberitahu bahwa sudah siap dan sudah selesai saat di pemakaman di pemakaman si penggali kubur ini menemukan hal yang aneh dan hal yang betul-betul di luar nalar Hai yang anehnya Hai pada saat mayatnya Ibu Tati Hai ingin dikebumikan dimasukkan ke liang lahat itu tanah bergerak menghimpit Hai yang tadinya lebar lubangnya sekarang menghimpit pas sekali dengan tubuh ukuran tubuhnya di pas banget begitu dimasukkan terhimpitlah oleh tanah bergerak tanah itu dengan sendirinya sempat penggali kubur pun Hai menemukan hal aneh berteriak pada Ustaz Pak Ustaz Pak Ustaz Pak Ustaz Pak Ustaz tolong Pak Ustaz kenapa ini tanah bergerak sendiri ini menghimpit ini jenazah dihimpit Hai jenazah itu dihimpit jasadnya Hai Ibu Tati Hai terhimpit langsung oleh tanah ya sudah Astagfirullahaladzim kalau gitu buka cepet tali pocongnya dibukanya tali pocong tali ikat kaki tali ikat pegang juga semua tali-talinya topasin Hai lalu kuburkan Hai Astagfirullahaladzim dalam hati kecilnya Ustaz maupun Maona dengan melihat kejadian itu inilah azab dari rentenir Hai sempit dan terhimpitnya di liang lahat ini belum ditutup oleh tanah sudah menunjukkan hal-hal kewasanya Allah atas perbuatan seseorang sudah segera mungin cepat dikembangkan cepat tetap ditutup Hai satu demi satu secanggul demi secanggul banyak yang membantu sampai tertutuplah Hai jenazahnya almarhumah Ibu Tati si rentenir itu lepas saya bendoakan Hai bubarlah semua warga sempet Ibu Tati sudah dikembangkan saat ini dan tidak ada kirupukinya kembali Maona datang di rumah bercerita kepada anaknya tentang perihal yang dialaminya Hai perihal apa yang dilihat dalam pemakaman Ibu Tati ketika pun mengambil hikmah dari semuanya Hai sampai disitunya ngerinya betapa buks ngeri sekali Hai gara-gara riba hutang pihutang itulah akibatnya Hai begitulah kisahnya buat sobat mulas malam cerita video kali ini saya akhiri mohon ambil berhikmahnya ambil yang baiknya buang yang jeleknya apabila ada salah kata dan salah ucap saya mohon maaf lahir batin pada kalian semua apabila kalian suka dengan video saya sharekan yang terbanyak kepada teman-teman Hai semoga bermanfaat wabil taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton